Intro Disini aku menunggu cintamu Sayang Tunggung, akhirnya yang kita impikan datang juga Kamu milikku, ku milikmu selamanya Kang, kita nunggu apa lagi? Kita mulai aja acara tunangannya tuh ya Lele Kang Surya, udah gak sabar? Mau jadi kakek? Ya sudah lah, sob abdu dimulai Siap, siap Ayo abdu dimulai, urangku udah siap Ayo, tunggu dulu Acara tunangannya kita tunda dulu ya Loh, kenapa? Loh, kenapa? Guri mau pipis Oh Tenang, tenang Jangan nama-nama saya Ya udah, cepetan ya Jadi ku ingin untuk mencarinya Ku bertanya kepada siapa Kemana aku mencari Kalo pake celana kayak gini jadi enak geraknya Sok, sok dicari ya Biar ditunggu gitu sama tamu Maaf ya tamu-tamu, sebentar Sebentar ya pak ya Maafin Uri ya ma Apa? Uri gak bisa maksain cinta Uri Maafin Uri juga ya mas Punto Tua WOR œ Uri Teh Temu kemana? Tsini Taeh Tuhan kabur Tuh Gawat iya gawat Maaf Wah, Pah! Wuri! Pah, ini tuh? Cuman gak ada. Guto kemana tuh? Nyatok! Guto kemana? Gak ada, wuh! Ra! Pah! Pah, gimana Ra? Kenapa? Teh, Teh Wuri. Kabur! Kaaabur! Baiklah, sekarang tinggal dipakai kan cincin aja. Oh, yow. Guto? Guto habis ini? Hah? Ini handphone aku dari tadi geter mulu. Geternya bikin guli. Ya udah, ya udah dicek dulu aja deh. Gak apa-apa. Iya. Guto, guto. Maaf ya, om ya? Eh, tinggal lo. Siapa sih? Iya, si Wuri. Kenapa baru ngomong sekarang, coba? Siapa sih? Ini, si Wuri. Wuri baru ngasih tau aku sekarang. Kamu kan Wuri? Wuri? Eh, mas itu. Si Wuri nih, WhatsApp aku nih. Nah. Eh, Om. Semuanya. Bu, pak. Bentar ya. Bawa. Bentar ya. Bentar ya. Ini, si Wuri penting. Bisa, iya. Iya, iya. Uri kamu tadi dimana sih orang petunangan marah larian Halo Kamu gimana sih 6 bulan yang lalu kamu udah putusin hubungan kita Kamu sama Punto dan aku sama Mawar Kenapa kamu baru ngomong sekarang pas saat aku mau tunangan sama Mawar Aku juga lagi tunangan sama Punto Aku kabur dari rumah Yaudah gini-gini kamu balik lagi aja mbak Punto Dan aku tuh maunya sama kamu aku baru sadar aku cintain sama kamu Terus gimana Uri Ya kamu batalin juga pertunangan kamu sama Mawar Uri gak bisa kayak gitu Emang kamu pikir tunangan itu udah kayak beli baju kalau gak cocok tinggal dipulangin lagi Uri Dimana tuh anak Lah kamu disini Uri Ihh Eta Uri 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 kamu teh ngapain Uri 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 zam vu Uri 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 Tak berdaya oleh si... Eh, Mas! Bisa nyetir gak sih? Kalo tadi pala saya sampe kepentok gimana? Kalo Benjol emangnya Mas lo tau ngejawab? Teteh mau kemana sih? Emang ini mau kemana nih? Mau ke Jakarta, Teteh. Pas banget! Ini gak mau ke Jakarta. Ini nih, tolong bawain. Bawain ya. Ayo banget, katanya mau ke Jakarta. Perasaan? Ngepunya mobil? Gue deh. Kok galakan dia sih? Pun datang menghampiri aku. Dan kau tanya siapa nak maku. Yang kau menguatku malu. Kau membawa aku terbang jauh. Fikiranku yang buatku melayang. Neng. Mbak. Neng, Neng. Teteh, Mbok, Sis. Neng. Hei! Udah nyampe, Neng! Gak nyampe, Neng. Hah? Ini Jakarta mana ya? Ya, Jakarta, Neng. Jakarta Selatan. Kalo Hotel Romance dimana? Gatau, Neng. Saya mau ngatur barang nge-sono. Gak tau, Neng. Ya, Neng. Ya, Neng. Barang, Pak! Ya, Neng. Entar? Halo, Dang. Halo, Uri. Kamu udah gila, ya? Aku barusan dari rumah kamu. Dan ternyata kamu memang benar-benar kabur, ya? Ya, beneran lah, Dang. Kamu tuh nggak mikirin perasaan pun. Tuh apa, ya? Ya, oke. Aku tuh tahu aku salah. Tapi aku tuh sayangnya sama kamu. Cintanya sama kamu. Terus, kamu tetap jadi tunangan? Sama si Mawar? Enggak. Aku udah batalin. Yes! Tuh kan, berarti kamu juga sayangnya sama aku. Tapi keluarga aku malu, Uri. Yaudah, sekarang coba aku tanya. Kamu jawab yang jujur, ya? Kamu kalau disuruh milih, pilih aku atau Mawar? Ya, sama kamulah. Kita tuh emang jodoh. Soalnya kita saling menyayangi. Sekarang aku tuh udah sampai Jakarta. Aku susulin aku, ya? Rencananya aku mau nginep di Hotel Romance. Aku tunggu, ya. Bye! Ya, oke. Mbak, mbak, mbak. Ya, mbak? Ini tas saya mana ya? Tadi saya taruh sini. Tahu, mbak. Yang bener, mbak. Iya, saya nggak ngeliat, mbak. Ya ampun, terus saya bareng di mana, dong? Biasi banget, sih, gue. Mungkin ucapin dengan segala. Kenapa coba tas gue sampai diambil? Terus gimana caranya gue bisa tidur di Hotel? Duit dari mana? Coba. Tidak, mbak. Lamping ke odang. Kalau tas gue hilang, terus transferin duit. Ya. Ding. Tas aku. Ya. Aduh. Telepon gue manis lagi. Mbak, kalau mau tidur, tidur aja. Jangan ganggu orang. Sini, sini. Sini. Kenapa sih gue harus tinggal di sini? Jadi sekarang, te, Uri ada di Jakarta? Iya, Pak. Bu, semalam Uri nelpon saya. Aduh. Terus... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papi. Mami. Tangan, si, otak odang. Ponto. Kata odang sekarang, te, Uri ada di Jakarta, kumah hata. Di Jakarta? Iya. Uri di Jakarta? Iya, iya di Jakarta. Tenang, atuh, Papi. Untuk bakal nyari Uri sekarang ke Jakarta. Tenang. Eeeh. Emang lo tau Uri ada di mana? Ya tau, atuh lah. Tadi kan kata si Papi kamu, te, ngomong di Jakarta. Gimana sih kamu, otak odang? Jakarta di mana? Ya di Jakarta, he, kan, pi? Jakarta te, luas. Untuk kumah hata kamu, te. Jakarta bukan 41. Ya bukan. Eh, yang tau Uri ada di Jakarta cuman gue. Jadi yang berhak cari Uri itu. Ya gue lah. Bukannya lo. Tahu ke Jakarta mah nyasar lah ini. Mama, nehoi. Eh, jaduh. Mama jaduh. Eh, Leslie, bocok lo. Ayo, adon aja. Eh, itu siapa? Mbak, bangun, mbak. Nanti ketangkep kita, mbak. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Teng, mau kemana? Lari kemana ya? Eh, ayo. Udah, mendingan ikut kita ya ke panti sosial. Udah, ayo. Eh, Pak, sumpah ya panti itu bukan gelandangan. Ah, eh, dengerin. Semua orang yang saya tangkap itu pasti bilangnya bukan bujangan. Maksudnya bukan gelandangan. Udah, udah ikut. Ayo, ayo, ayo. Eh, eh. Eh, udah ikut. Eh, ini kalian bertiga ngapain lagi sini? Kerja yang lain. Bicara sama. Iya, 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 iya. Udah, iya, iya. Udah, iya, iya. Udah, iya, iya. Udah, iya, iya. Apa lagi? Handphone saya. Sebagai petugas yang baik, yang selalu mengayomi masyarakat, saya ambilin. Ya? Tunggu sini. Ini handphonenya. Eh, eh, yang kabur nih handphonenya. Aduh, itu kan gelandangan. Aduh, malah kabur lagi. Bagus. Tapi, gelandangan kok. Punya handphone bahagus sih. Teringatku pada dirimu Yang senang biasa disini Menemani setiap hariku Di dalam warah kedamaian uhuhuhuhu. Di dalam warah kedamaian uhuhuhu. Aduh, kemana tuh maling hape ya? Maling hape? Kok dia bisa nuduh gue maling hape sih? Belandangan put hape sebagus ini, kalau enggak tuh Iyan, paling nemu. Pokoknya gue harus nangkep maling cuman. Eh, mbak, eh, mbak, pak, mas, ses, apa aja deh? Saya mau nanya boleh enggak? Saya lagi cari orang yang maling hape, perempuan. Ya, dibilang cakep. Lumayan cakep. Tadi gue liat dilarik sini. Lihat kagak? Oh, enggak. Yaudah, gini aja deh. Kalau misalnya ngeliat cewek yang cakep itu mencurigakan, kamu harus saya ya. Nih, fahmi. Pokoknya komandan sapo PP di daerah sini, yeh. Makasih. Jok. Jok. Mereka. 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 Aduh, dia ngari hapes banget sih. Jangan-jangan temen-temen gue nih, iseng nih. Ya, apa-apa dulu, bener. Bu, maaf, bentar, bentar. Eh, buka dong, buka. Siapa nih? Buen des. Oh, lu des. Yaudah ya. Silahkan, silahkan, silahkan. Maaf ya, maaf. Mbak, misi bentar ya. Eh, buka dong, siapa? Siapa? Oh, lu salah. Yaudah ya. Silahkan, silahkan. Gue bingung. Ada gitu ya orang yang mau nyolong baju badut. Dijual emang laku. Odang, odang. Heh, kamu. Stop, stop. Heh, stop. Apaan sih? Kamu tuh yang mau kemana? Buru-buru mau kemana? Gue mau ke Jakarta lah gue. Hah, ke Jakarta? Kamu tuh yang mau nyari Wuriah. Ya iyalah, kenapa sih? Kamu tuh yang pake nanya lagi kenapa. Kamu tuh gak boleh ke Jakarta. Saya yang boleh. Karena saya tadi tunangannya. Kamu lupa. Lu tuh baru calon. Lagian juga kan lu gak jadi tunangannya. Heeh, calon. Tapi kayak NGKG bakal jadi tunangannya. Udah kamu, saya yang ke Jakarta. Lah, apaan sih? Gue yang mau pergi ke Jakarta. Enak aja, saya yang ke Jakarta. Enak aja, ngapain gak? Ih. Lu, 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 ini gue ke Jakarta. Eh, ih. Nah, salahkan kamu. Jadi kamu stay di sini. Saya yang ke Jakarta. Ngerti itu? Ah, ya udah ya. Lu aja deh yang ke Jakarta deh. Gue yang di Bandung. Gak apa-apa. Ya, gue sih mau nanya sama lu. Memang lu pernah ke Jakarta? Oh, lu tau Wuri ada di mana? Eh. Kasih tau sama lu ya. Yang tau Wuri Jakarta itu cuma gue. Jadi gue berhak cari Wuri di Jakarta. Lu mah di kampung aja lah. Heeh, heeh. Bye. Heeh, saya pernah ke Jakarta nyasar tapi... Kamu tau gak harga satu baju badut itu berapa? Gak tau, Mas. Satu bulan gaji kamu pun mungkin belum cukup. Gini, begini. Intinya sekarang karena kamu sudah menghilangkan baju badut itu... Kamu harusnya berhentikan bekerja di sini. Tunggu, 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 Tunggu. Gak apa? Kamu mau kemana sih? Iya, aku mau. Apa? Pasti kamu mau ke Jakarta kan? Mau ketemu sama Wuri? Kamu nih kalau ngomong emang suka bener ya. Eh. Gak gitu sih. Aduh. Kenapa? Ya udah, pokoknya aku ikut. Aku ini ke Jakarta buat nyari Wuri. Bukannya buat liburan. Gak usah lah. Ya pokoknya aku mau ikut. Titik. Oh, dang. Aku bakal ikut kamu ke Jakarta nyari Wuri. Tapi kalau sampai kamu gak ketemu sama Wuri di Jakarta... ...kita balik lagi ke Bandung dan kita tunangan. Oke. Tapi kalau nanti aku di Jakarta ketemu sama Wuri... ...aku akan balik ke Bandung dan nikah sama Wuri. Ih, kok kamu kayak gitu sih? Ya, cinta doang gak bisa dibaksain. Oh, jadi selama ini kamu tuh gak cinta ya sama aku? Ya, gak gitu juga sih. Ya... Ya, ya udah deh. Daripada aku kehilangan kamu, mending aku ikut kamu aja. Lagian kan malaikat juga tau. Mau orang yang jadi juaranya. Kamu yang akan nonton sinetron. Yaudang, ikut! Duh! Gila apa ya? Wah kerja disini udah lama. Lagian gue yang bingung ngapain tuh maling tuh ngambilnya baju badut gitu. Aduh! Layang! Kali kan temen gue juga. Duluan yuk! Tapi kalo menurut saya sih ya pak, kasihin juga normal. Harus dipecat cuma gara-gara ngilangin baju badut. Ya, mau gimana. Sebenernya saya juga gak mau pecat dia. Cuman manajemen itu lagi ada perampingan. Terpaksa saya manfaatin kasus dia ngilangin baju buat pecat dia. Aku mau gitu. Oh, oke oke. Duh! Sebenernya ya pak? Itu siapa ya? Kayaknya saya gak kenal. Kamu tunggu sini ya? Hei! Kamu siapa? Saya mulai mas. Iya kok, tapi saya gak pernah liat kamu. Sebelumnya kamu maling ya? Oh, bukan mas. Sumpah mas. Bukan. Saya bukan maling HP. Siapa yang bilang kamu maling HP? Ini kamu maling baju badut saya. Ini punya saya loh. Oh, bukan juga mas. Saya bukan maling baju ini kok. Buktinya ini saya balikin. Ya terus kalo gitu ngapain kamu pake? Mas, ceritanya panjang mas. Mas itu tadi dikejar-kejar sama satu pepe. Terus saya dikira gelandangan. Saya ketemu sama baju ini. Terus saya pake aja. Memainkan mas buat ngumpet. Ini dia nih baju badutnya Norman yang hilang. Hmm gitu toh. Eh ngomong cakep juga nih cewek. Yaudah mas, saya permisi ya. Eh sebentar, sebentar, sebentar. Ini mas Imu kamu pake bajunya. Oh iya. Maaf mas. Mas, kamu datang. Yuk kita udah sampe. Ini tempatnya. Mas, rumah bagus banget, mas. Saya beneran loh, saya nggak punya uang. Saya kan udah cerita sama mas. Saya tuh kabur dari Bandung. HP saya sama tas saya hilang. Pokoknya semuanya udah saya atur. Nah, ini kunci kamar kamu. Kompe kan. Dan ini tadi saya beliin kamu berapa baju buat baju ganti kamu. Nggak mungkin kan kamu mau pakai ini terus tiap hari. Nanti kamu digampi, nyidang dud lagi sama orang. Padahal kamu buat saya lebih mirip Wonder Woman loh. Eh, by the way, Wuri. Kalau kamu mau kerja di tempat saya, boleh loh jadi badut. Bukan jadi Wonder Woman ya. Saya jadi badut. Iya, jadi badut. Pakai baju yang tadi kamu pakai. Mas, yang punya baju itu? Itu orang itu, dia udah saya pecat. Ya, karena dia udah ngilangin baju badut yang kamu pakai itu, terpaksa saya berhentiin aja. Saya nggak senang sama karyawan yang kayak gitu. Ya ampun, Mas. Berarti dia tuh dipecat gara-gara saya dong. Mas, kalau saya mau nemuin orang itu, dimana ya, Mas? Oh, em... Kemudian kamu nggak usah mikirin itu deh. Kemudian kamu istirahat. Ini udah malam. Eh, by the way, ini. Satu hal lagi. Ini kamu pasti perlu ini. Lumayan lah buat, supaya kamu bisa dihubungin. Itu udah saya tinggalin nomor telfon saya. Lumayan lah buat komunikasinya sementara. Mas, ini-ini semua serius nih, Mas. Serius lah. Makasih banyak ya, Mas. Sama-sama, Wori. Udah sekarang kamu masuk, istirahat ya. Saat malam ya, Wori. Iya, Mas. Baik banget ya, Mas Tora. Ini nih yang paling penting. Coba. Kok dia bisa bayangin ini ya sama gue? Tapi... Gue nggak hafal nomor. Nomor papa, nggak hafal. Mama juga nggak hafal. Nomor odang juga nggak hafal. Gua telpon handphone gue sendiri. Nah, ya. Wah. Ini kan... Cewek yang gue kejar tadi. Kalau dia bukan gelandangan. Terus... Kenapa waktu gue kejar dia lari-lari? Bener-bener ya. Pasti tuh cewek ngerjain gue. Wah, kutuku. Pret petugas dikerjain. Dia udah ngerjain gue. Saatnya gue kerjain balik. Hehehehe. Mana katanya Wori nginep di hotel ini. Ya... Dia sih bilanya... Emang nginep di hotel ini. Ya tapi mana buktinya? Gak ada kan? Udah makanya tuh percaya sama aku Dia itu cuma mau ngerjain kamu doang tau Apaan sih? Ya udah kan buktinya udah jelas kan Dia gak ada, mending kita pulang aja Terus habis itu kita tenangan deh Enggak Aku mau WhatsApp Puri dulu Tapi kan katanya HPnya gak aktif Iya siapa tau sekarang Temponnya aktif ya Uri sayang Aku dari Jakarta nih Kamu dimana sih? Uri sayang Kamu dimana sih? Aku sudah sampai Jakarta nih Kamu dimana? Dimana-mana hatiku senang Dasar Semua laki-laki emang gua ya Makanya gua gak suka sama laki-laki Kemaren yang punya HP udah ngerjain gua Tapi gua ngerjain balik Emang kamu yakin ya dia tinggal disini? Nih kamu liat tuh Dia balik WhatsApp aku Katanya dia tinggal disini Jadi Sorry ya Assalamualaikum Assalamualaikum Bu Ini mana? Uri ini Uri mana bu? Saya Kamu nyari Kamu nyari Tuh sama dia aja Ibu mau gak bu sama dia? Enggak enggak Apaan sih? Enggak 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 Apaan sih Maura? Tenangan tenangan bu Enggak enggak apaan sih Ini cocok Ih tinggal pilih Ini nih Uri yang ini Dia keriput kayak gini suruh tenangan enggak Kok kabar sih? Bentar bu Aduh Emang enak Tuh Tunangan aja tuh sana Semua tuh gak punya Uri kan Tunangin aja semuanya Kenapa sih? Si Uri ngerjain aku dia Makanya percaya dong sama aku Udah dibilang yang sayang sama kamu itu cuma aku Dia tuh gak sayang sama kamu Enggak Udah deh Lihat gue telepon Uri dulu Hahaha Kenapa nih terus? Dia enggak tangan lagi Tuh apakan aku bilang Uri itu tuh cuma mau ngerjain kamu doang Nih Dia itu gak suka sama hubungan kita Makanya dia mau ngancurin Udah deh Mending kita pulang aja yuk Ke Bandung yuk ya Tadi lu Mau whatsapp dia Hah Dia ngewe aneh Sayangku Aku Aku udah ke alamat yang kamu sebutin tadi Tapi Isinya nenek Nenek Mereka pada ngejar aku lagi Jangan ngerjain gini dong Kamu dimana sih? Suruh siapa ngerjain petugas? Ya beginilah resikonya Ah Ah Gue bales ah Aku Ada di Jalan Jalak Bali 2 Nomor 1 Bintaro Sayang Sampai sana Masuk aja langsung Aku sendirian kok Hehehe Kamu pake kostumnya Cobain semuanya Pokoknya setiap pengunjung kamu harus sapa mereka ya Sebisa mungkin se-atraktif itu dan seramah itu oke Nih Cobain ini kepalanya Saya angkat telepon sebentar dulu ya Mbak 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 Ngapain sih manggil-manggil? Ya ampun Jutek banget sih mbak Ya gimana gak jutek? Gara-gara aku akun lo Norman itu dipecat dan kehilangan pekerjaannya Puas lo Nah Karena itu Gue tuh mau minta kontaknya Norman Ada yang mau gue omongin sama dia Emangnya lo kenal? Enggak Ya terus ngapain lo minta kontaknya? Ya ampun mbak Tadi kan saya udah ngomong Ada yang mau saya omongin sama dia Mbak Mbak Nah ini nih Jalan Jalak Bali 2 nomor 1 Tinggal sama siapa dia disini? Katanya sih dia tinggal sendirian disini Udah gitu katanya Kalau aku udah sampe sini Aku disuruh masuk aja Ya Kamu tunggu disini ya Eh eh Enak kah aja aku ikutlah Kenapa aku suruh tunggu disini sih? Yaudah deh Kemudian Kamu seorang lelaki Tapi kau seperti perempuan Permisi Bersih Bersih Yang sayang Apaan sih gak usah ambil sayang sayangan Ih lebay banget deh Iya iya Buri sayang Ih masih lagi keceplosan Buri Buri Kamu dimana Bur Buri 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 Aku disini sayang Hei sayang Hei sayang Saya kugel kangen sama kamu Hai Hahaha Emang enak Aku kerjain Hei Amet amet juga gue paket gituan Weh tungguin weh Buri Udah lah Langsung intinya aja Maksud lo ngambil kostum badut gue apaan? Iya gue minta maaf Gue tuh gak tau kalo sampe lo dikeluarin dari sini Jadi tuh gini ya Gue tuh kabur dari Bandung Abis itu tas gue diambil orang Jadi ya gue tidur di pinggir jalan Pas gue bangun Gue dikejar-kejar sama Satpol PP Dikirain gelandangan sama pencuri HP Terus pas banget gue tuh ketemu sama kostum badut lo Ya gue ambil aja Buat mumpet Lo tau gak Efeknya buat gue apaan? Iya maaf Ini orang-orang kayak gini Kalo misalnya minta maaf berguna Penjara sepi tau gak Gua butuh banget kerjaan itu Gua butuh duit Buat ngelanjutin skripsi gua Menerima Norman kembali bekerja disini? Iya mas Begini ya Wori Rapat dengan manajemen sudah memutuskan Ya seperti itu Mas Coba deh mas bayangin Kasian banget tau Norman Dia harus dikeluarin Karena kesalahan yang gak dia lakuin Gak adil banget kan Iya mas Kalo aja dia bisa nyelesain skripsinya Dia bisa lanjutin S2 S3 Kehidupan dia tuh bakalan jadi lebih membaik Siapa tau dia bisa jadi menteri Nah kalo mas ngeluarin Norman dari sini Kita tuh udah kehilangan satu menteri mas Uri Uri Lebay juga kamu ya Ya udah deh Kalo gitu saya minta maaf Saya juga gak bisa kerja disini Eh tunggu sebentar Uri Aduh kamu jangan kayak gitu dong Aduh Begini gini gini Karena kamu tidak memberikan saya pilihan lain Coba nanti saya usahakan ya Saya bicarakan sama manajemen Supaya Norman bisa kembali bekerja disini Masih mas Masih mas Masih mas Masih Lu gak bohong kan? Beneran kan? Ya beneran lah Jadi Mulai hari ini Mulai hari ini Mulai hari ini Lu udah bisa kerja Sama gue Yes 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 Makasih Makasih banyak Makasih banyak ya Harusnya gue yang bilang makasih Gara-gara lo Pekerjaan gue balik lagi kan? Ya enggak lah Itu udah jadi kewajiban gue Waktu itu aja Lo dipecat kan gara-gara gue Oh iya Bentar Lo gak bosan Nganterin gue pulang mulu Bosen gak ya Tidak lah Tidak lah Tidak Tidak Maaf Masih Masih aja Gue lah yang gak enak Kalo deket-deket sama lo Nanti malah ada yang marah Gak ada Gak ada yang marah kok Masa Colo baik Kayak lo gini gak punya pacar Ya maunya sih ada Tapi emang Lagi gak ada Tepatnya Baru putus Jadi Dulu Gak ada pacar Sayang banget gue sama dia Cinta banget Dia bikin gue semangat kuliah Tapi tiba-tiba tuh Cewek hilang aja gitu Hilang Dari situ Gue udah gak semangat lagi kuliah Hidup kayak Kosong aja gitu Gak ada harapan Tapi setelah gue pikir-pikir Gue salah besar Mungkin dia bisa patahin hati gue Tapi dia gak bisa patahin mimpi gue Di dunia kan gak bakal berhenti berputar Meskipun kita memutuskan untuk berhenti berjalan Tadi sorry Tapi Gue bangga loh Lo punya motivasi gitu buat diri lo sendiri Oh ya iya dong Jelas Karena kalo bukan gue yang memotivasi diri gue sendiri Siapa lagi Kan jomblo abang Udah malam Oh iya udah malam Pertesan gelap Iya udah Gue pulang Eh Motor Iya Di luarnya? Nanti gue pulang Lo aja dulu Lo aja dulu Gue Iya Tia tuh ya Iya Lo juga Kabarin kalo udah dirumah ya Eh ini udah Oh udah ya Lupa Cinta ini hanya dalam hati Eh Burih Lagi break Kelakannya gimana mas? Gimana kerja sini? Capek? Ya capek sih tapi menyenangkan Baguslah Hei Man Bur Hei mas Kamu ngapain disitu? Ini mas tadi Nemu serangga Ngempel disini mau Dibuang gitu Oh Bahaya soalnya Bisa menyengap Oh iya tolong dibuang deh Iya 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 Ya kenapa balik lagi? Salah ditutup Portal mas Portal Belakangan ini tuh saya perhatin ya Tingkah laku anak itu Agak beda gitu Tingkah laku yang mana ya mas? Ya kamu perhatikan aja barusan Si curiga dia Jangan-jangan Jangan-jangan apa mas? Oh Gak 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 ada apa-apa Jadi dia jangan-jangan atau gak kenapa-kenapa? Kamu ngerasa dia suka sama kamu gak sih? Ah Ya enggak lah mas Ya bagus deh Soalnya yang Saya tau ya Dia Terakhir diputusin sama mantannya Kak Teddy sih gak mau lagi dekat-dekat sama cewek Maksudnya gimana tuh? Kau mau pulang? Ya mas Saya antar ya sekalian Oh Tapi mas Kebetulan saya ada urusan sama ibu kos kamu Jadi gak apa-apa bareng aja Udah gak apa-apa gak ngerepotin kok Misalkan Misalkan Oke Dan Lati Man Motor ada bensin ya? Ada mas Saya duluan ya Ya udah Lati Eli OK Layu Tengah Lati 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 Terima kasih ya mas Iya sama-sama Ngomong-ngomong Muri kamu belum punya rencana buat pulang ke Bandung Belum mas, saya masih takut sama pertunangan saya Tapi kamu gak kasihan sama orang tua kamu Mereka pasti khawatir banget loh Nyariin anak perempuannya, gak pulang-pulang Dua beberapa hari kan Saya julanya mas, misi lahat Kalau mas masih mau ngobrol sama ibu kos Maas banget saya ngantin Oke Sebentar, Muri Sebenernya ada yang mau saya omongin sama kamu Saya suka sama kamu Jujur dari pertama kali saya ngeliat kamu Saya langsung... Saya langsung jatuh cinta sama kamu Kamu mau gak jadi penyeru saya? Muri Muri Saya rindu jawabannya Maaf mas Saya gak bisa jatuh sekarang Sebelum kau ada Tak mengenal Tak mengenal Linda Aduh Aduh Enggak Tetap odang Ku menginginkamu Tidak Enggak Gue tetap gak boleh yanatin odang Ketika cinta aku rela melepaskan Ketika gimana caranya Selalu di dekatmu Selalu bersama selamanya Kenapa gue jadi ngerasa nyaman sama Muri ya? Padahal kita belum lama kenal Dia itu adalah orang yang selalu membuat gue ketawa Gue gak tau sih Kalo sampe dia hilang dari hidup gue Mungkin gue bakal sedih banget Apalagi Kalo sampe dia jadi anak mas Tora Apa ini ya? Yang namanya cinta Selalu bersama Karena cinta Jakarta tuh besar, dang Kita mau kayak gimana lagi Cara nyarinya Kamu mau nanyain gitu Satu persatu orang di Jakarta Gini deh Emang kamu tuh yakin Kalo nomor yang setiap hari kamu hubungin itu nomornya Muri Ya aku yakin banget lah Nih, aku masih mimpin kok wasapanku sama dia Pakai sayang-sayangan lagi Bukan itu maksud aku Kenapa sih kamu tuh selalu bikin aku cemburu? Aku tuh sayang sama kamu Ya... Ya abisnya gimana? Ya gimana dong? Yaudah gini Nih, kalo emang itu beneran nomornya Muri Berarti HP dia itu lagi di orang lain Mending sekarang kamu WA dia Kamu bilang kalo kamu mau ketemu sama orang itu Aku yakin banget Pasti kamu dikasih info Bener juga sih sama kamu bilang Mendingin aku whatsapp dia Ajakin ketemuan di suatu tempat Terus aku ketemu Muri Aku ajak dia pulang ke Bandung Aku nikah sama dia Aduh ya Allah Nyesel banget deh aku ngasih ide itu sama kamu Tenang mas Saya ini masih normal Jadi si mas gak usah takut Kemarin itu cuma iseng aja Saya ngerjain si mas Kenapa gitu? Ya saya gimana gak kesel Orang yang saya dikerjain sama yang punya apa ini Emangnya masih kerjain apaan? Jadi begini ceritanya Kemarin itu Saya razia gelandangan Nah Dia ikut lari Ya saya pikir kan dia gelandangan Makanya saya kejar Mati-matian saya kejar dia Sampai sore ngadapet-ngadapet juga Terus handphonenya jatuh Saya ambil Pas saya cek Gak tahunya dia bukan gelandangan Makanya Karena saya sudah dikerjain Makanya saya kerjain balik Itu ceritanya Ngerti? Mas-mas Terus Kapan mas Terakhir kali Ketemu sama Uri? Terakhir tuh Ketemu di Taman Wisata Oke Yaudah Sini ampunnya Biar gue ambil Hohohohoho Tidak bisa Sebagai Petugas yang bertanggung jawab Seharusnya dan sepatutnya Saya harus mengembalikan kepada yang punya Nanti kalau udah apa-apa gimana? Saya yang kena bukan si mas Oh Oh Kibet banget Bukan aku tuh gak mau ngomong kayak gitu Aku mau bilang Kalau sampai disini gak ketemu sama Uri Yaudah kita pulang Ya iya deh Oke Uuuuuh Boleh tolong kembali bekerja? Oh mas Bentar lagi Ayo Oke Ayo tunggu apa? Ayo 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 Uri Ya mas Kamu udah punya jawabannya Kamu udah punya jawabannya Masa ya Uri Saya ini Saya ini bener-bener serius sama kamu Saya gak bisa bohongin perasaan saya Saya bener-bener suka sama kamu Kalau kamu bersedia nih ya Malah sebenernya saya gak pengen kita pacar-pacaran dulu Saya maunya kita langsung menikah C'mon Respon saya dong Saya butuh jawaban kamu sekarang Mas Saya tuh kan udah cerita ya sama mas Kenapa saya kabur dari pertenangan saya Iya saya tau Dan mas juga tau Kalau saya sayang banget sama mantan saya Odang Iya itu juga saya sudah tau Sekarang saya tanya deh sama kamu Si Odang itu ada dimana ya? Kamu sudah ketemu sama dia? Belum Dia nyari kamu gak kesini? Gak tau Pastinya juga belum Kamu mau pulang ke Bandung? Gak mau Jadi apa? Sekarang udah pasti dia ngupain kamu Saya mohon Uri Terima saya Terima cinta saya Saya tulus sama kamu Mas Mas maaf banget Saya gak bisa Mas Astaga Mama apaan sih Ini Papa Papa tau Mama lagi sedih Anaknya lagi hilang Tapi lagi hitung juga kali caranya Kenapa lagi nyener di si Odang Apaan sih ah Kampung lagi Kok salahnya sih pak Mama pas suka hilang Kalo tetap orang ganteng Wila kebiasaan kali Apaan sih lu? Odang Mana Uri? Waalaikumsalam Ay si papi Saya tebel ngomong Assalamualaikum Udah dijawabku masih pi? Ini tersindiran buat kamu Kalo masuk ke rumah orang Salam dulu Kasih salam Tau loh Si kamu ini Iya iya Nama juga orang emosi Suka lupa salam Assalamualaikum Eh kamu Odang Mana sih Uri? Eh Buntok Odang gak ngundungkan Uri Gak ada Uri nya gak ketemu Odang Karena kamu te tau si Uri dimana Sekarang te awo Kumasi mana Disembunyiin kan Kumane Jawab Eh Buat apa gue sembunyiin Uri? Ngacau Buat kamu kawinin kan Ya Seh te tau Kamu te nyesel kan Saya tunangan sama si Uri Jadi kamu te nyulik si Uri Biar pertunangan saya Sama si Uri gagal He Jawab jawab Eh Bukan apa apaan sih Malah jadi berantem Ini tuh dirumah orang Jangan berantem Kamu te kumas Papi Mami Kenapa sih Nyalain saya Saya tuh tunangannya si Uri Ya tuh Maaf 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 Pengetah Maaf 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 Ehhh Selera umur tingkat tinggi, lo gak nyampe pasti Aduh Lo mau sampe kapan kabur-kaburan kaya gini? Orang tua lo pasti khawatir mikirin lo tiap hari anaknya kemana gak pulang-pulang ya Gimana sih, kasian gitu Enang aja Gue gak lama lagi juga pulang kok Good, bagus Bagus, bagus, keren Apa mas? Saya di PHK Lagi Mas, mas gini, gini, gini Saya masih gak ngerti ini kenapa Tapi saya butuh satu penjelasan Perasaan saya Saya gak pernah datang telak Saya selalu on time, saya gak pernah bolos Bahkan saya pulang pun selalu terakhir Oh em, saya udah pernah bilang sama kamu ya Kantor ini lagi ada perampingan Jadi memang ada beberapa karyawan yang di PHK Dan sayang sekali mohon maaf, salah satunya kamu Salah satunya saya Ya Kalau boleh tahu salah dua, salah tiga, salah empat ini siapa ya mas? Oh em, yang lain, yang lain belum saya siapin surat Ya meskipun belum disiapkan, minimal tau dong list namanya siapa aja Betul, betul, betul Kamu ini maksudnya apa ya? Kamu gak percaya sama saya, ha? Ya gak bisa saya kasih tau ke kamu dong, itu kan rahasia perusahaan Maaf sebelumnya mas Setau saya Yang namanya PHK gak ada yang rahasia Cepet atau lambat Semuanya juga pada tahu mas Atau jangan-jangan Cuma saya doang yang di PHK Eh Udah disini aja Yuk balik Bur Gua di PHK Serius loh Iya Alasannya? Perampingan Siapa lagi selain lo yang di PHK? Gak tahu Pak Tora gak ngomong apa-apa lagi Gak bener nih Wur, Wur Lo mau kemana Wur? Itu orang Orang lagi cerita, lagi sedih, ditinggalin Manis ya Mas Mas, ini tuh gak fair tau gak? Ya emang semuanya gak harus fair Ya terus kenapa cuma Norman yang di PHK? Kata siapa cuma Norman? Gak cuma Norman kok Ya terus siapa lagi? Wuri, Wuri, Wuri Udah lah Ya Kenapa sih kamu pusing amat? Hah? Kan yang di PHK Norman bukan kamu Kamu masih bisa kerja kok Ya tapi kenapa mas cuma Norman? Dia itu karyawan yang loyal kok Dia rajin mas Gini, gini Saya boleh kasih kamu saran gak? Boleh gak sih kamu pikirin diri kamu sendiri aja? Pikirin masa depan kamu Mas Masa depan saya tuh gak disini Karena mulai saat ini Saya mau undurkan diri Wuri Wuri Tur Hmm? Saran gue sih ya Kayaknya udah saatnya deh Lo balik ke Bandung Temuin bokap nyokap lo Kalo gue balik lo gimana? Ya paling Deskripsi gue Postman dulu Ditunda sampe gue dapet kerjaan Ya ampun Sayang banget dong Ya mau gimana lah Deskripsi gue tuh butuh Yaya Sedangkan gue gak ada pemasukannya Jadi Realistis aja lah Gimana kalo kita bikin usaha aja? Usaha apaan? Usaha badut? Kita kan udah biasa jadi badut Kita bikin iwa kecil-kecilan gitu Buat misi ulang tahun anak-anak Atau Misi acara anak TK juga boleh Gimana? Buat misi ulang tahun? Bagaimana? Bagaimana? Baik 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 Block Mas Tora Ini HPnya saya balikin Makasih ya mas Atas kebaikannya selama ini Kalau gak ada mas Tora mungkin Saya udah jadi gelandangan Oh iya mas, ini ada uang 500 ribu Ya Masih kurang sih buat gantiin uang mas Tora Yang udah banyak keluar buat saya Saya janji Kalau saya udah pulang nanti Saya akan ganti semuanya Kamu dimana sih Wuri? Kamu yang nyuruh aku batalin tunangan aku Kamu yang nyuruh aku nyusul kamu ke Jakarta Tapi waktu aku sampai di Jakarta Malah aku gak bisa nemuin kamu Kenapa kamu gak nyusul ke Jakarta, Dang? Apa kamu jadi tunangan sama, War? Aku sayang sama kamu, Dang Uri Aku sayang banget sama kamu Tapi kalau kamu gak muncul juga Aku terpaksa Aku terpaksa tunangan sama Morlan Uri Hei, maaf ya lah, Mak. Mawar benar-benar sabar, dan tetap baik sama gue. Padahal jelas-jelas gue udah ngecewakan dia. Sama-sama. Malam ini kamu nginep, maksudnya lo, lo nginep di tempat gue aja, di tempat tante gue masuk, gue udah bilang kok. Gak apa-apa. Gak apa-apa, chance. Makasih lagi ya. Sama-sama. Aduh, lama banget sih lo. Serius, 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 serius. Kenapa? Tapi tenang, tenang. Gue ada kabar bagus. Apa? Akhirnya ada yang memakai kita jadi badut. Serius? Serius. Buat acara apa? Beberapa. Buat beberapa acara? Aduh, siapa? Yaaah! 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 Sorry, sorry. Yaaah! Yaaah! Odang! Hai! Kamu tumpeng ngajakin aku ketemuan, biasanya langsung dateng ke rumah. Mawar, aku mau kasih tau sama kamu, kalau aku udah siap buat tunangan lagi. Kamu serius? Kapan? Terserah kamu, kapanpun aku siap. Aku sayang deh sama kamu. Ya, aku juga. Yaa, aku juga. Kapanpun aku? Kapanpun aku? Kapanpun aku? Yaa! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga nih ya. Semoga kerjaan kita lancar terus. Makin banyak yang ngundang. Biar skripsi lo bisa selesai. Ini bukan cuma masalah gue doang. Tapi buat lo juga. Lo gak usah mikirin gue deh. Yang penting skripsi lo selesai. Gue kan gak selamanya kayak gini. Jadi sekarang lo udah kepikiran gue balik? Lo kenapa gak kirim surat aja? Gue yakin kalo nomer HP lo pasti lupa. Lo gak inget dan lo gak catat. Tapi kalo misalnya alamat rumah gak mungkin lo lupa. Oh iya ya. Kalo lo udah kirim surat gitu kan ya minimal keluarga lo tenang gitu. Lega. Gak deg-degan. Anaknya kemana gitu kan. Kalo gitu besok gue bakal kirim surat buat orang tua gue. Cakep. Nice. Gitu dong. Bilang apa? Sama-sama. Hewon. Hmm? Lo boleh tau ya? Kalo boleh. Lo kenapa sih kabur dari rumah? Tapi kalo misalnya lo gak suka sama pertanyaan gue, kenapa gak usah dijawab? Gue kabur dari rumah karena gue gak mau tunangan sama pacar gue. Kok bisa? Lo gak mau tunangan? Lagi lo pacaran sama dia. Gue gak cinta. Lebih lucu lagi. Lo kalo bisa gak cinta sama dia, dia ngapain pacaran? Jadi gue tuh belum move on dari mantan gue. Dan ternyata dia juga lagi mau tunangan. Pas kabur gue telepon dia. Dan dia bilang kalo dia batalin pertunangan dia juga. Wow. Dan dia bilang juga kalo dia mau nyusulin gue. Tapi, lo berarti udah ini dong udah kabar-kabaran lo nanti disamperingnya dimana janjian sama mantan lo itu? Ya udahlah. Gue udah bilang, temuin aku di Hotel Romance. Wah, cakep. Bagus kalo gitu. Ya ampun. Gue tuh kok gak pikiran sampe situ ya? Sekarang lo anterin gue ke Hotel Romance. Sekarang setelah. Wow, wow, wow. Oke. Ya udah, udah, udah. Mereka. Tunggu. 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 Wih, cembrut mulu. Nih, Teh. Apa? Ribet banget gak sih? Cuma minta data aja, pake surat izin kayak gitu. Memang yakin nantan lo datang? Gak juga sih. Yaudah yang penting. Tapi jangan lupa. Terus lo bikin surat buat orang tua lo. Terus lo balik ke Bandung. Terus lo ntar dijemput sama orang tua lo kan? Terus lo ketemu sama mantan lo. Terus lo tunangan deh. Terus lo hidup bahagia deh selamanya. Terus lo bersama. Jujur, Wur. Ini berat buat gue harus ngeliat lo balik ke Bandung. Semakin lama gue kenal sama lo, gue ngerasa semakin nyaman sama lo. Sebenernya gue pengen ngomong ini dari lama. Gue suka sama lo. Cintamu, terus ku tutupmu. Sayang bahkan gue. Tapi aku tak tahu kemana akan dirimu. Lo gak harus jawab apapun. Gue tahu ini berat buat lo. Tapi yang jelas. Yang harus lo tahu. Gue bakal tetap di sini. Nungguin lo. Sampai harapan itu bener-bener gak ada. Nanti. Terima kasih telah menonton 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 Punto ke sini untuk ajak Mama sama Papa mau pergi ke rumah Mawar. Karena hari ini Mawar dan Odang akan bertunangan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kamu tuh gimana sih? Aku tuh udah batalin pertunangan aku. Kamu kenapa masih tunangan juga sama si Mawar? Uri, aku bisa jelasin semuanya. Jelasin ke aku sekarang. Tapi gak di sini. Cepetan. Eh, Odang! Uri! Uri! Itu gimana? Kenapa kamu gak nyusulin aku? Karena aku tanya kenapa? Uri, aku nyusulin kamu ke Jakarta. Aku cari-cari kamu di sana. Buktinya mana? Gimana aku mau kasih bukti sama kamu? Aku aja gak bisa hubungin kamu. Dan aku gak tau selama kamu di Jakarta kamu ada dimana. Handphone aku tuh hilang. Aku sampe dikejar-kejar sama Satpol PP. Aku tau kok. Aku tau siapa Satpol PP itu. Namanya Fahmi kan? Dia Satpol PP yang paling iseng yang pernah aku kenal. Dia yang sama kerjain aku sama di Jakarta. Tadi pagi, dia masih sempet-sempetnya ngerjain aku. Dia telpon-telpon aku, dia whatsapp aku. Dan akhirnya aku bales. Aku bilang sama dia, tolong jangan ganggu aku lagi. Dia yang telpon-telpon kamu itu aku. Tadi sebelum kesini aku ketemu sama Fahmi. Dia udah balikin handphone aku. Apa yang telah terjadi. Kau sakit. Kamu beneran mau ninggalin aku untuk yang kedua kalinya? Mana omongan kamu? Yang katanya bakal nikahin aku setelah kita tunangan. Mana omongan kamu? Yang katanya gak bakal ada orang lain diantara kita. Kamu bohong. Kamu. Kamu jahat. Mawar. Adam. Mawar maafin aku. Aku janji sama kamu. Aku gak akan ninggalin kamu lagi. Dan janji aku sama kamu tetap sama. Sehabis kita lamaran, aku akan nikahin kamu. Dan gak akan ada orang lain lagi. Selain kita berdua. Selain kita berdua. Selain kita berdua. Terima kasih. Kita masih kayak gitu aja sih, Pa. Eh, Mama ini gimana sih? Kayak gak pernah muda aja. Palingan dia lagi mikirin cowok lain tuh. Maksud Papa, ini Norman. Ya iyalah, siapa lagi? Apaan sih Papa sama Mama tuh? Aku gak bikin angkutan loh. Lelelele, mau kemana? Tung dulu. Mama. Maksudnya. Oh, siapa ini? Buat bagus. Tung. Tung. Ya iyalah. Ayo buka. 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 Ada pengat. Tunggu. Apakah ini? Baju. Hah? Kok? Baju apaan ini? Wah. Ya Allah. Ini apa-apaan ini? Tunggu. Tunggu. Kok masalah teh? Masihkah ada harapan itu? Yang pernah aku minta ke kamu? Kalau memang ada, aku minta sekarang juga kamu pakai kostum badut ini dan pergi ke taman komplek depan rumah kamu. Dari aku yang masih dan akan selalu cinta dengan kamu, Norman. Eh kamu mau kemana? Eh. Uri, pergi pergi dulu. Uri, pergi pergi. Uri! Uri, pergi kemana? Uri kamu marah beneran sama aku. Tahu gak sih, Man? Rasanya tuh gak ada kamu sepi banget. Kamu ngerasa kayak gitu juga gak? Man! 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 Buri! Kamu gak belosang siapa? Nih! Ini, pengen aja aku taruh disitu. Soalnya agak basah, agak aku jemur. Guglin banget sih! Jemur. Tujuan aku nyuruh kamu datang kesini pake baju badut. Karena menurut aku, cuma badut yang bisa menghibur banyak orang. Kenapa dia peduli sama perasanya sendiri. Maksudnya? Aku pengen ngelamar kamu. Dan kenapa aku pake baju badut kayak gini? Supaya kamu gak bisa liat aku kalo misalnya... Kamu nolak aku. Aku malu nanti kalo ditolak. Ini apa sih? Nanti aku malu. Aku mau nutupin luka aku. Enggak, stop! Nanti kamu... Kamu gak perlu pake baju badut kayak gini. Karena aku... Udah mau kok dilamar sama kamu. Kamu beneran? Tidak! 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 Mantas ya bro. Tidak mau. Tidak lah kalo diterima. Kan kalo ditolak aku bilang. Tidak! Kayaknya harus izin dulu desa Mata-Mata. Eh? Saya Norman. Saya... Penyawuri. Dan tujuan saya dateng disini saya... Pengen... Pengen om. Eh... Yaudah. Lepas tujuh. Beneran? Oh! Iya bener. Lepas tujuh. Lepas tujuh. Lepas tujuh. Lepas tujuh. Lepas tujuh. Lepas tujuh. Is Ont Tomoad. Oh iya. Belum ya? Tunggu sebagai? Tunggu, sementara. Tunggu sebagai. Oh, memang. lookinemen rumah. Terima kasih. filho sehentangOh. Sekiranya sel dalih di sini. Ia noted did motivated kamu. Oh iya. Oh iya. Hehehe Dikit om Tangan Iya kesini kan Gopong Gopong Lama amat menikatin Terus sama tosap tebelin siapa Duit buat nolsi-nolsi Segini ya pak Biasanya Hahaha Buat keselan Percayamu Bawa dirimu 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 Bawa dirimu